Al-Fatihah Jadi maksudnya, saya akan berkontrol hukum dan pengiraan mengajarannya dengan Nabi Muhammad SAW Jika ada orang yang mengerti Misalnya petunjuknya, aduh manusia itu halal Dia haram manusia untuk duduk Tapi ada ajarannya dari Nabi Tidak ada Olahraga terbaik di dunia itu tinggi Kalau pakar-pakar humanisme Karena yang kalah pun dapat uang banyak Kalau orang-orang tidak tinggi, langsung suka Misalnya yang menang, yang melihat, yang kalah Jika tidak ada 100 juta Karena olahraga terbaik di dunia itu tinggi Perkara ini yang kalah Analisis tidak menganggap hukum kan Karena olahraga tidak tinggi Perkara ini yang kalah pun Tidak ada Tidak ada 100 juta Tapi tidak ada 100 juta Tapi orang-orang yang tidak tinggi Tidak ada 100 juta Tidak ada 100 juta Tidak ada 100 juta Dan menang 100 juta Tidak ada 100 juta Dikulu itu nanti Tidak ada 100 juta Setelah itu Tidak ada 100 juta Tidak ada 100 juta Tidak ada 100 juta Tapi nanti hukum adat ilayu milkyamah itu seperti yang saya utarakan tadi maksudnya Allah berkata ada Nabi Sauri Puripi Marat tetap menyembah pengeran itu adalah Nabi Isa ada yang Sauri Puripi juga tetap menyembah pengeran itu adalah Nabi Sintri Sulaiman karena tadi, kalau mau Nabi Sulaiman menyembah pengeran terus kita tidak akan lancar, tidak akan tinggal sholat repot saya bilang, kita tidak mati kiai bangunnya kiai, orang menyebabkan sholat kita tidak akan lancar tapi kita tidak usah terprovokasi terus menunjukkan ke masyarakat aku tahu ada yang berapa enak tapi tetap sujud ya orang ini orang usah nantang pengerannya saya tidak melarakan terus buruknya pas orang itu sujud, orang itu dikongkong kerja orang itu dipecat, orang itu orang itu mengatakan, orang itu mengatakan orang itu mengatakan pertontohan orang itu melarakan, orang itu melarakan orang itu melarakan, orang itu mengalami hahaha ya tapi itu ya itu seperti itu kalau saya mengatakan itu, tidak ada beritahu saya sering menangis saya ingin mengatakan ruang, orang itu mengatakan orang itu mengatakan, orang itu mengatakan, orang itu sering menangis saya sudah senang terkenal saya sudah senang terkenal tapi saya wajib menerangkan ilmu saya lihat perasaan atau beri anda harus meletakkan kalau dividi, mereka mirip menerangkan ketika saya tidak berusaha anda ingin melarakan anda, anda beri Allah itu bagian mengatakan anda, saya itu saya kamu mest испa anda iren anda mereka sepertinya gue harus di suaranya sepertinya gue harus kecekel-kecekel hahaha dan itu kalau orang hadis itu pasti pasti hukumnya yang harus di alim jadi gue gitu, wah ya repot hadis itu tidak berusaha, mereka bisa cek gue sepertinya ada orang salim, mereka bisa mereka, mereka, hadis itu jaminan gak bisa apa? gue gitu, hadis itu gak bisa ada ilmu, ini ada orang hadisnya Maksudnya ngalim itu ada hadisnya di sini. Hadisnya itu tidak bisa. Ini Pak Hamid, Pak Surwan, Al-Marhum ini Perkenal wali. Ini seperti wali yang jalan orang ngalim ini. Ini saya tidak pernah, Pak D, Pak D, Pak. Ini seperti ini. Pak Hamid yang ngalas. Ini orang yang sering suara dikenal Quran. Pak Kaji, mereka mengapalkan Quran itu dikenal saya. Tidak apa? Karena seorang juz mati. Kadang kalau juz mati. Ya, saya mati dalam keadaan tiga juz. Jadi akhirnya saya mati. Anda ingin praktek dengan Mustafa tidak tahu. Tapi saya tidak terus mati. Mau setengah-tengah. Tidak ada yang ada. Saya ingin menerima kasih. Orang bayi mati. 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 Ketika itu banyak-banyak yang kejadian seperti ini. Biasanya orang-orang berswidat ini, Pak Hamid. Ada kiai yang agak teman itu wanita. Mbak Sir ini apa? Tidak ada ajaran. Sekarang orang tua, kalau ngapalah Quran. Jadi, Pak Hamid. Orang tua lain itu mempunyai dua hal. Yang itu kepengen suga dan kepengen maaf. Orang bayi mati. Orang bayi mati. Orang bayi mati. Kecuali mereka. Al-khirsu wal amal. Yang itu kepengen maaf itu tinggi. Nah itu repot. Mbak bayi mati. Cita-cita ini kepengen suga. Jadi ditulis panggiran. Hadayamut. Iki mati. Tapi cita-cita ini kepengen. Tapi tidak akan mengapalah Quran. Kan statusnya. Iki mati. Dalam keadaan kepengen ngapalah Quran. Jadi himayu. Waalaikumsalam lebu hadis. Mansalah kathariqan. Yaltami sufi'ilman. Sahalawahu lauhtariqan. Hilal jen. Jadi pahang sang. Jadi itu jenis wali tenang. Jadi orang itu bikin solusi. Supaya statusnya roh ini orang orang yang kepengen maaf. Tapi kepengen ngapalah Quran. Kan ngapalah. Tapi tidak saya kan. Jadi emosinya masih tinggi. Kepengen ngapalah dunia. Wah, betul. Sebenarnya. Seumur apa? Umur sudah tidak? Umur sudah tidak? Umur sudah tidak. 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 Patang juz. Kerubu kabar. Ya. Saya pas mati. Saya jenis yaltami sufi'ilman. Ya. Kalau ini tidak cocok. Kalau anak apa-apa. Lalu mengajikan. Ya. Sang kerajat mengajikan itu. Ya. Ya. Saya jalan dengan orang. Saya jalan dengan orang. Mereka luar biasa. Mereka luar biasa. Dan ini. Yang saya jalan dengan ilmu ulama. Tapi saya tidak merasa. Saya hanya mencari. Saya juga mencari kata yang kerja di Korea dan Taiwan. Bahkan Amerika dan kuat. Ada yang berlaku. Di awam kan kerjaan kasar. Saya tidak mencari. Saya tidak mencari. Saya tidak mencari. Saya tidak mencari. Saya tidak mencari dari Malaysia. Saya tidak menjadi santai-santri bapak. Saya tidak mencari. Alhamdulillah terus baru tahu mengajikan apa yang ini umurnya orang yang berpikir, orang yang berpikir, orang yang berpikir tapi, karena itu tidak berpikir, terus lihat orang yang berpikir, orang yang berpikir saya yakin, saya tidak berpikir saya yakin, saya tidak pernah berpikir kalau dia tidak pernah mengaji, mungkin cara berpikir orang Indonesia itu pemalas seperti pakar-pakar jurnalistik orang Indonesia itu pemalas, gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda, mau bakasan saya lihat orang Indonesia, cara jalan beda, jalannya para pemalas lihat jalannya orang Singapura berkegas, dinamis, dengan pengalaman saya tidak pernah berpikir, ini bisa berpikir bersama yang berpikir, seperti orang yang lain tapi, itu tidak berpikir masalah, mereka sudah terbawa sebab ia akan sujuk, sebab ada repot dia akan sujuk, jadi panggil sampai nanti jadi sekarang hati-hati ndak menjelaskan maaflah ya, bangun yang terbatas Nanti saja, itu Polski-Sandri ini di Malaysia, di Singapura Yang dikerja-kerja, jika ada yang mengirim majit setempat. Mereka tidak ada Dan dia tidak pernah bilang, misalnya, kampung halamannya lebih buruk Karena orang-orang tidak terbuka, tidak dinamis, tidak mau Pertanyaan yang tidak terbang, nyatanya Sujud Itu saja pikiran ini sudah mulai menikmati maka ini tidak kampanye, saya tidak akan mengerti maka ini tidak lurus, paham jadi saya mengajikan dan menganggap obat paham, dan mengerti pengeran itu benar pengeran itu merasakan orang-orang di sini dunia saya berkata Nabi tidak mengerti Allahumma ala atas alih dunia akbaro haminah wala mablahwa ilminah ya Allah jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya sehingga Nabi tidak mengerti dunia itu menjadikan dunia itu dari dianggap apa intinya sampai Nabi tidak mengerti Allahumma ala atas alih dunia akbaro haminah wala mablahwa ilmi jangan menjadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik itu kabel-kabel ukurannya apa? ukurannya apa? dunia jadi kalau orang sholai itu misalnya ada mobil itu dikiranya mobil alfad orang mengerti bismillah Masya Allah ini ada anak yang mengerti bismillah kalau ada sepeda yang mengerti bismillah Alhamdulillah dikiranya orang sholai itu seperti itu seperti itu aneh orang sholai itu aneh tapi itu mahallu nazarillah tapi orang sholai itu mahallu nazarillah yang jadi pertimbangan yang Allah mengabadikan dunia orang di siksu itu sendiri berikutnya pikiran-pikiran seperti itu saya katakan orang sholai itu 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 orang đuang itu orang sholai itu itu yang kamu lintang dari hal ini orang sholai adalah orang sholai itu orang sholai itu populer orang sholai itu allemaal populer tidak ada yang sangat Tanya Semoga berat Lest Lest